Sementara yang sedang dibicarakan oleh Bang Roky kan selalu akal sehat, akal sehat. Ini juga akan menjadi bagian dari Bang Roky juga akan membuat sesuatu, jurnal atau kajian ilmiah atau apa sehingga kegergetan kepada masyarakat kita yang tidak berakal sehat ini akhirnya mulai bisa disebarkan oleh Bang Roky. Gue cuma ingin bongkar persembunyian feudalisme, persembunyian ketidakjujuran. Itu kegelisahan dari hati ya? Ya, it comes from my inner heart wholeheartedly. Tapi kan Bang Roky selalu ngomong, otak lu dipakai, jangan dungu. Baru kali nih gue denger Bang Roky ngomongin tentang hati. Oh ternyata Bang Roky punya hati juga. Tepuk tangan dong. Kalau lihat tadi apa yang disampaikan kan kayak gak punya hati nih. Enggak dong. Buat apa bedain antara otak dan hati itu? Ada bedanya pasti. Enggak ada. Di dalam teori kita bedain antara reason dan passion. Tetapi sebagai manusia etis, ada istilah kolbu. Kolbu itu lebih tepat itu. Ada reasoning yang dihayati gitu. Atau ada perintah hati yang akhirnya harus dioleh oleh otak dan otak terima perintah itu. Oke. Tepuk tangan.